Bupati Bojonegoro Ana Muawana menyampaikan strategi kebijakan pada webinar bersama Center for Indonesia Strategic Development Initiative terkait penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Bupati Ana menyampaikan jika pemerintah pusat dan daerah memutus mata rantai COVID-19 seperti desentralisasi penanganan berbasis data. Penyampaian strategi kebijakan daerah pada webinar bersama Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau GISDI oleh Bupati Bojonegoro Ana Muawana berlangsung di Penopo Penkap Bojonegoro secara virtual. Di forum virtual Penopo Malawupati, Bupati Ana menyampaikan jika memutus mata rantai COVID-19 seperti desentralisasi penanganan berbasis data dengan membentuk gugus tugas penanganan dan penjagaan COVID-19 di tingkat desa. Selain itu, Bupati Ana juga memperkuat ases kegotong royongan dalam lapisan masyarakat desa dengan melakukan pemantauan bagi warga yang mudik dari daerah Sunamera. Oleh sebab itu, Bupati Ana menyiapkan shelter di tiap desa sebagai tempat isolasi agar warga bisa melakukan karantina mandiri. Dalam penanganan dan penjagaan COVID-19 di wilayah Kepupatan Bojonegoro, Bupati Ana mengaku belum perlu melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena saat ini sudah memperketat jam malam untuk mengurai tingkat kerumbunan baik di kota maupun desa. Selain itu juga melakukan tracking dan melakukan rapid test kepada pedagang-pedagang pasar tradisional dan melakukan sosial kontrol di daerah Sunamera. Bupati Ana mengungkapkan, Jika kini Pemkap bisa melakukan tes swab sendiri di RSUD Bojonegoro serta terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjelatkan protokol COVID-19 di setiap aktivitas. Menurut Bupati Ana, tidak semua negara bisa menerapkan aturan yang sama, sehingga perlu kesepakatan bersama, baik kepala negara atau presiden hingga pemerintah di bawahnya dalam memerangi pandemi COVID-19. Mulianto, Surabaya TV